Pemirsa untuk memperbaharui informasi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kita akan bergabung dengan rekan Nurman Solihin yang saat ini sedang berada di Mina Arab Saudi. Assalamualaikum Nurman, silahkan dengan laporan Anda. Pemirsa Tujuan, dapat saya kabarkan saya saat ini sedang berada di Mina, bagaimana nanti pukul 9 rencananya Menteri Agama akan mengecek persiapan fasilitas di Mina. Sebelumnya, kemarin Menteri Agama sudah mengecek persiapan layanan di Arafah. Selanjutnya nanti, setelah dari Mina, Menteri Agama akan mengecek persiapan di Musdalifah. Ya, Pak Haddadu Indi dan Pemirsa Tujuan, dapat saya kabarkan 6 hari menyelang pukul haji ibadah wukuf di Arafah, PPIH Arab Saudi terus melakukan persiapan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya nanti, tema perjalanan Jamaah Haji Indonesia yang akan menuju Arafah disemakan bahwa Jamaah Haji akan diberangkatkan dalam 3 fase pemberangkatan dari Kota Mekah menuju Arafah. Di mana tema pemberangkatan pertama Jamaah Haji Indonesia diberangkatkan pada pukul 7 pagi, tanggal 8 Julijah atau tanggal 26 Juni. Jamaah Haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah. Selanjutnya, Seite kedua Jamaah Haji Indonesia akan diberangkatkan pada pukul 11 hari. Setelah hari pertama, Jamaah Haji Indonesia akan diberangkatkan untuk Arafah. Selanjutnya, di Arafah pada tanggal 9 Juli 27 Juni akan mulai melakukan ibadah hukum di Arafah selanjutnya Jamah Haji. Terima kasih Nurman Solihin mengabarkan langsung dari Mina Arab Saudi mengenai pelaksanaan ibadah haji yang saat ini sedang berlangsung di sana.